Oke people with the spirit of learning, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana Laravel ini akan bekerja nantinya Jadi Laravel sendiri menerapkan sebuah software arsitektur yaitu adalah konsep programmingnya itu adalah MVC ya Jadi model view controller Misalnya disini kita sebagai seorang pengguna Kita buka website, kita buka aplikasi, website seperti itu Dan disini yang kita lihat pertama kali adalah sebuah view seperti ini Oke, nah view ini sebenarnya dia ini dibantu oleh yang namanya router Oke, router Jadi di project Laravel nanti kita akan membuat router Misalnya kalian ingin melihat halaman yang menunjukkan sebuah list Beberapa fundraising yang bisa kalian kasih uang donasi seperti itu Nah disini listnya dia punya router Misalnya routernya disini kategori Nah ini router nih Oke Nah ini adalah router Router ini ketika diakses Nah ketika router ini diakses Dia lari nih kepada controller Set dia lari ke controller Buat ngecek kira-kira udah ada belum functionnya Yang menghandle untuk halaman tersebut Ya jadi disini ada function ya Function FN Nah kalau misalnya ada Dia baru ngelot view nya Seperti ini Baru dari view ini kita kasih kepada pengguna Kepada diri kita Seperti itu Nah selanjutnya peran model itu apa Peran model adalah Jadi kalau kita lihat disini Di controller Dia akan memberikan view kategori ini ya Kategori ini Untuk router disini Kategori Nah tapi di dalam kategori Dia juga ada datanya nih Kalau kalian lihat Ada beberapa data fundraising Seperti ini Oke Nah data ini didapatkan dari model Disini Ya dari model ya Datanya itu dari model Diambil dari sini Nah cara Menampilkannya di Halaman view Ya di view ini Bagaimana Yaitu menggunakan controller Jadi dari controller diambil dulu Sini keambil ya Jadi gak bisa langsung seperti ini Dari controller diambil Dari model Bisa controller Saya butuh data fundraising Dengan kategori natural disaster Model ngecek nih Ya dari model Dia kan interaksinya ke database ya Ini database nih Jadi dari model Dia ngecek ke database Oh ada nih Ternyata Nah baru dilempar Balik ke controller Dari controller Baru dilempar ke view Di view Baru terender seperti ini Ya Jadi saling lempar Terus ternyata pengguna Saya butuh detail class Eh sorry Saya butuh detail fundraisingnya Nah Ketika di klik Dia ngakses Rute yang berbeda Misalnya disini Rutenya adalah Details Fundraising Misalnya disini Kebakaran Seperti itu Nah dia ngecek nih Ada gak rutenya Kalau misalnya ada Dia hubungi dengan controller Ya Dari controller Dia ngambil lagi Dia ngakses Menggunakan model Model ambil lagi Ke database Dilempar balik lagi Ke model Dan ke controller Baru dilempar Kepada view lagi Seperti itu Jadi ketika kalian Mengembangkan Sebuah project website Menggunakan LaRafel ya terutama Yang perlu kalian pelajari Adalah rute Satu rute ya Karena tanpa adanya rute Orang-orang tidak bisa Menjelajahi Seluruh halaman Yang kita miliki Dari rute Dia handle oleh controller Nah di controller ini Nanti sebagai Jembatan antara View Dan juga model Kalau kita Kalau ternyata Project LaRafel kita Terhubung dengan Database ya Standalone database Misalnya seperti MySQL Seperti itu Oke Jadi kurang lebih Seperti ini Penjelasan MVC Nah mungkin Untuk awal Masih susah dipahami Tapi nanti Ketika kita Noding bareng Kita udah Esekusi Insya Allah Pasti cepat paham kok Ya Karena kalau sekarang Kan masih Menggambarkan Kira-kira Data apa yang Harus dikirim ya Dari controller Ke model Model ke controller Sebaliknya Nah itu Harus kita Praktikan bareng Nanti pada tahap Proses coding Alright So let's get started Oke Oke People with the Spirit of Learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke People with the Spirit of Learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Terima kasih.